Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abum, di pusat tutorial desain gratis asasstudio.rg Sekarang saya akan menjelaskan tentang function dan parameter Bagaimana cara penulisan function dengan parameter Dan di function, kita bisa memberikan parameter-parameter tertentu Sehingga kita bisa menentukan isian atau apapun itu di sebuah function Intinya seperti itu Dan saya menggunakan project yang di tutorial sebelumnya, yaitu kalkulator Saya menuju ke file Saya membuka kalkulator Project yang saya simpan dengan nama kalkulator Lalu saya menuju ke file lagi Dan save as Dan disini saya menamakan function Dan parameter Oke, saya simpan Dan otomatis saya sudah mempunyai semacam ini Project yang sama Dan disini sudah ada function dan parameter Oke, saya langsung menuju ke action script Window Dan action Di sini Saya mau Meng-copy semua function ini Oke, saya copy Saya cut Saya cut Oke, saya cut Lalu saya membuat fungsi baru Function Dan disini saya memberikan mungkin hitung angka Gurung buka Gurung buka, gurung tutup Dan tanda semacam ini Lalu saya paste Disini Oke, seperti itu Dan disini saya sudah mempunyai Ak1 Ak2 Dan saya membutuhkan Oke, satu lagi Yaitu operator Oke Saya memberikan beberapa informasi Yaitu Ak1 Ak2 Ak2 Dan tanda Oke Saya memberikan semacam ini Dan disini Saya langsung memberikan Dan jika tanda sama dengan ini Maka akan Dikalkulasi seperti tadi Oke Disini saya tidak akan merubah Karena memang sudah benar semua Dan Oke Saya hanya memberikan disini Di tombol klik Disini Dihitung Saya akan mengambil Fungsi ini Oke Hitungan angka Dan saya tinggal menuliskan Hitung Angka Nah Semacam ini Dan kurung buka kurung tutup Titik koma Dan disini Yang pertama Saya memberikan Ak1 Oke Ak1 Koma Lalu Ak2 Koma Dan Tanda Saya hanya memberikan seperti itu Dan sekarang jika saya Test movie Oke Jika saya Klik hitung Kedua angka Diisi Dan jika saya memberikan 5 Angka 1 Belum diisi Dan jika saya memberikan 3 8 Fungsi saya Akan tetap sama Dan disini Anda bisa Membuat susunan yang berbeda Di script Oke Saya Agak Majukan seperti ini Biar Anda bisa melihat Dengan lebih jelas Oke Di pertama kita menyiapkan Semua variable Lalu Fungsinya Di tombol Menyiapkan tombol Untuk siap-siap Di klik Dan saat di klik Dia langsung Mengambil fungsi Penghitungan Dan disini Saya mempunyai Fungsi penghitungan Variable nya Saya isi Dengan beberapa Input Dan combo pop Yang ada disini Lalu Input tag Input tag Lalu disini Fungsinya Saya membuat Fungsi baru Yaitu Hitung angka Dengan parameter Ak1 Ak2 Dan tanda Lalu disini Saya membuat Fungsi baru Yaitu Hitung angka Dan saya Memberikan parameter Ak1 Ak2 Ak Dan tanda Dan disini Saya memberikan If Oke Seperti itu Dan hasilnya Akan sama persis Dengan yang sebelumnya Oke Mudah-mudahan Anda bisa Memahami ini Dan silahkan memilih Dari beberapa cara Yang sudah saya tunjukkan Dan Anda bisa Mencoba-coba lagi Untuk Merangkai-rangkai Script Sehingga Anda Bisa Memfungsikan Action script 3 Ke aplikasi Flash Anda Dan Kita masih punya Banyak materi Di Action script 3 Dan Pastikan untuk Kunjungi SSStudio.rg Karena saya akan Menambahkan banyak Tutorial lagi Di website saya tersebut Sampai jumpa Di materi-materi selanjutnya Salam Selamat menikmati Selamat menikmati